Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi ditahan atas persekongkolan pemilu Amerika Serikat di Georgia pada Kamis 24 Agustus 2023. Ini merupakan kasus pidana keempat yang menjerat Trump saat berupaya untuk terpilih kembali ke Gedung Putih. Piliarder berusia 77 tahun ini ditahan di penjara Fulton County, Atlanta yang sangat ketat keamanannya. Hari ini, Trump diperkirakan akan diambil foto terdakwa atau mark shot sebelum dibebaskan dengan jaminan 200 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar rupiah. Sebelum menyerahkan diri, Trump sempat absen dari debat perdana baca pres Amerika Serikat yang ditayangkan televisi Milwaukee, Wisconsin. Debat tersebut menghadirkan delapan pesaing Trump untuk meraih tiket capres dari Partai Republik. Meski begitu, Trump tetap jadi sorotan saat enam kandidat menyatakan dukungan jika Trump terpilih dari kubu Republik meski bersalah dalam kasus pidananya. Di wawancara dalam acara Fox News dengan Tucker Carlson, Trump menyangkal keempat dakwaan pidana dan sebut semuanya adalah omong kosong. Trump juga bilang, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah dipersenjatai Joe Biden untuk menggagalkan pencapresannya. Terima kasih telah menonton!